Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anshan Sambutri dengan NPM 2114-071037 Program Studi Teknik Pertanian Lomotasi Pertanian Infraksitas Mampu Di sini, saya akan menjelaskan lebih rinci apa itu diode dan diode jenak Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah diode Dioda adalah komponen elektronika yang terbuat dari udangan semi-perlifat Berbagai rangkaian elektronika dan rangkaian listrik bagi penggunaan diode sebagai salah satu komponen pendanti yang sangat penting untuk menghasilkan keluaran tertentu sesuai dengan pancangan yang diinginkan Dioda didatakan komponen semi-perlifat yang paling sederhana karena diinginkan dua cara kecil utama yaitu forward bias dan reverse bias Selain itu, diode juga hanya mempunyai peluang yaitu anoda dan katode Dioda memiliki fungsi hanya mengalirkan arus satu arah saja Fungsi diode atau diode adalah mampu mengubah arus berat dari aplikasi untuk arus sasa arah atau misi Dioda memiliki fungsi sebagai penyakabel kegangan Berbagai aplikasi diode yang memiliki penyakabel kegangan yang memiliki penyakabel kegangan yakni sebagai penyakabel arus ase memotok sinyal, kelompok, besar gerbang logika, memegang kegangan, mengaman toleritas misi, dan proteksi arus keadaan keluar sasa Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja aplikasi Dioda ini yang lebih penting Yang pertama, ada aplikasi Dioda sebagai rektim atau penyakabel Rangkaian besar dari sebuah power supply yang paling banyak digunakan pada hampir semua orang Jadi, di berbagai rangkaian elektronika kita bisa menemukan aplikasi Dioda sebagai rektim atau penyakabel Yang kedua, ada aplikasi Dioda sebagai rektim atau pemotong sinyal Rangkaian yang berfungsi untuk menggunakan kegangan sinyal tertentu atau sesuai yang diinginkan Yang ketiga, ada aplikasi Dioda sebagai rangkaian pencetit atau planting service Rangkaian yang berfungsi untuk mencetit atau mengejar kegangan kuncak medicinal menjadi kelefon teknologi yang diinginkan Yang keempat, Dioda sebagai rangkaian logika ada saat ini Dioda merupakan salah satu komponen besar dari rangkaian berfungsi logika digital yang ada saat ini Jadi, logika logika digital yang akan diinginkan untuk menggunakan Dioda untuk memakai Dioda Yang kelima, ada Dioda sebagai Portage Particle atau penyakabel tegangan Rangkaian Dioda sebagai penyakabel tegangan atau Portage Particle terdiri dari beberapa Dioda dan kombinasi praktik Yang keenu, ada Dioda sebagai penyakabel polaritas fisik Yang terakhir, ada Dioda sebagai penyakabel tegangan atau Portage Light Suppression Bisa mau lihat disini ada macam-macam Dioda Yang pertama ada Dioda Bridge Dioda bear Dioda LED Dioda koko, diode washer, diode firework, diode tunel, dan kekir, atau di stok potty. Diode ini terbuat dari atas, sih. Awal mula, dari diode adalah prakti install head system dan tabung hantar, atau lebih dari sebuah kaput tersebut. Bisa dilihat pada gambar yang paling atas, itu adalah diode yang pertama, yaitu prakti di konteks musuhnya. Seperti ini, diode yang paling keren diudah dari bahasa dikondiksa, seperti silikon atau dikondiksa. Dan bisa kalian lihat juga pada diode yang berbeda, yaitu diode silikon. Selanjutnya ada rangkaian diode. Di sini bisa kita lihat, rangkaian ini memakai diode. Diode ini, dikondiksa seperti ini. Dan yang kedua ada diode zona. Diode zona aktif pada saat refer bias. Sifal pada diode zona adalah seperti ini. Perbedaan dari diode zona. Perbedaan dari diode biasa dan diode zona. Ada di zona setelah tanah 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 tanah. Pada diode zona biasa, tertera ada garis urus. Dan pada diode zona ada garis yang agak lembut. Di bagian sisi kanan dan kuningnya. Diode zona. Diode zona. Diode zona. Di zona yang telah ditentukan dalam perbuatan. Tentukan dari rangkaian yang menopoi diode zona. Fungsi diode zona. Fungsi diode zona pada rangkaian regulator adalah penyaringan kegiatan untuk memasukkan kegiatan isi atau kegiatan searah kegiatan. Fungsi diode zona. Fungsi diode zona. Fungsi diode zona pada rangkaian regulator adalah penyaringan kegiatan. Fungsi diode zona pada rangkaian regulator adalah penyaringan kegiatan. Bahan dasar pembuatan komponen diode adalah silikon yang mempunyai silikon yang mempunyai silikon. Jadi, mengapa diode terbuat diperlukan? Karena menggiatan silikon. Dan di luar sisi ada contoh dari diode. Selanjutnya ada rangkaian diode zona. Bisa kita lihat, ini adalah rangkaian diode zona. Perbedaan dari diode biasa dan diode zona adalah bahwa tanah ini di garisnya. Selanjutnya ada rumus diode. Mengukur diode biasa secara saja seperti mengukur tinggi arah yang biasa digunakan pada keluar setelah. Tetapi lebih mudah karena menggunakan akunmeter atau multimeter yang menjadi fitur mengukur diode. Dan di bawah sini sudah saya keterangkan rumus dari diode. yaitu IS sama dengan PS, ukuran kubat, dibagi RS. Di sini juga sudah saya terkenakan contoh soal dari biode. diode. Bisa kalian lihat, ini. Kalian pelajari. Selanjutnya adalah sifat. Dari materi yang saya menggunakan. Dari materi diode dan diode benar. yaitu salah satu komponen lain yang penting dalam elektronika adalah diode. Dioden. Dioden adalah merupakan terhantu satu teleponan besar. Dioden memiliki banyak fitur dan tiap fitur memiliki kunci dan karakter listrik masing-masing. Dioden gener adalah biode yang berkikar listrik, dikalkan arus listrik mengalir ke arah yang berolongan, di ketebalan yang diberikan melalui bekas, atau kedalam pengurus, atau trik berkompon edge, atau kedalam gen. Baik, terima kasih setiap yang dari saya. Ia itu yang dipesan sampaikan. Bukan lebih banyak. Bukan lebih banyak. Bukan lebih banyak. Bukan lebih banyak. Jadi ada kurangnya saya menemukan makan. Dan sebelumnya saya ada bantuan. Jalan-jalan pakai ajian. Sampir pasar beli sampa. Cepat. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.